Polri telah mencium indikasi makar oleh kelompok tertentu jauh sebelum berencana demo 2 Desember. Polri pun menangkap 12 tokoh dan aktivis yang diduga terlibat rencana makar beberapa saat sebelum aksi damai 2 Desember dimonas dimulai. Penyedik di Dreskrim Sus Polda Metro Jaya menangkap aktivis Hatta Taliwang di Rusun Penhil Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penangkapan bekas anggota DPR dari Partai Amanat Nasional itu atas tuduhan Undang-Undang ITE terkait penyebaran isu sara di media sosial. Selain itu, polisi juga melakukan pendalaman apakah Hatta Taliwang terlibat dalam pemufakatan makar pada aksi 2012 lalu. Selain Hatta Taliwang, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap polisi pada Jumat 2 Desember dini hari. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya karena diduga merencanakan makar pada saat aksi damai 2012. Kesebelas aktivis dan tokoh nasional itu adalah Ratna Sarumpayet, Kiflan Zain, Aditya Warman, Firza Hussein, Eko, Alvin Indra, Ramawati Soekarno Putri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Zamran, dan Rizal Kobar. Masing-masing mereka ditangkap melanggar pasal berbeda. Ada yang diduga berbuat makar dan pemufakatan jahat, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, serta ujaran kebencian yang mengandung suku agama, ras, dan antar golongan atau sara. Penyidikan kasus dugaan makar dan pemufakatan jahat yang dilakukan 11 orang tersebut terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Hasilnya, tujuh aktivis diduga merancang upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Gerakan dugaan makar dan pemufakatan jahat akhirnya gagal setelah kepolisian menangkap mereka. Dari 11 yang ditangkap, 3 orang masih ditahan dan 8 lainnya dibebaskan. 8 orang yang dibebaskan itu adalah Kiflan Zain, Aditya Warman, Ratna Sarumpait, Firza Hussein, Eko, Alvin Indra, Ahmad Dhani, dan Pramawati Soekarno Putri dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam. Para tersangka berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan. Penyidik telah mendapatkan barang bukti perupa tulisan tangan mengenai rencana makar. Ada upaya-upaya, rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda-agenda politik lain diantaranya lah upaya untuk melakukan makar. Sehingga bila itu terjadi, kita akan melakukan tindakan tegas dan kita sudah mencatat, kita akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Menanggapi aksi makar, Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan proses hukum penanggapan krisis makar kepada polisi. Jika berharap, proses hukum dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Ya, saya juga belum baru saja mendengarkannya. Ya, nanti proses hukum lah. Kalau dia tidak salah, memang pasti tidak. Atas nama konstitusi, aksi makar tidak dibenarkan. Hanya saja, untuk menguatkan proses penyidikan, Polda Metro Jaya akan memeriksa ulang para tersangka dan meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli. Tim Liputan, Berita 1